Halo pak Oh jenis terbayar di video ini terbayar di informasi nanti kita posisi di daerah cari ingin rewet akan memasuki terminal Tronton yang di isukan suruh membayar parkir Rp30.000 Engkel Rp20.000 Nah kita lihat apakah benar pembayarannya sekian dibuktikan enggak apa pak Oh ini ya hai 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 ya suruh masuk terus suruh keluar lagi kata kita lihat aja dulu ya gimana ini keputusannya apa jalan terbayar masuknya terbayar jadi dia ke bayar jadi informasi informasi tio tibogor Oh pembayaran dan masalah kebayar benarnya bayar berapa duit berapa duit berapa bu jangan kurang seorang pria berseragam dinas diduga terlibat aksi pungutan liar atau pungli di area kantong parkir truk tambang di desa gorowong kecamatan parung panjang dinas perhubungan atau di sub Kabupaten yang Bogor sebut anggotanya tak terlibat dari video yang diterima poskota.co.id nampak seorang sopir truk engkel tengah melintas di dekat area kantong parkir dalam video tersebut nampak seorang berseragam dinas mengarahkan kendaraan untuk memasuki area kantong parkir ada apa-apa tanya sang sopir truk kepada petugas yang mengarahkan dikutip poskota Jumat 31 Mei 2024 menanggapi pertanyaan sang sopir pria berseragam dinas tersebut pun mengarahkan kendaraan untuk masuk ke area kantong parkir dan kembali keluar uniknya truk tersebut hanya memutari sebuah pos jaga yang berukuran tak lebih dari 4x4 meter ia masuk dulu nanti keluar disitu katanya setelah truk tersebut memasuki area parkir nampak seorang warga yang berada dalam pos jaga berdiri dan menghalangi laju kendaraan tujuan dari warga tersebut tak lain untuk meminta retribusi kendaraan sebesar 10 ribu menanggapi hal tersebut potsekretaris dinas perhubungan kabupaten bogor dadang kosasi mengatakan bahwa anggotanya tak terlibat dalam pungli tersebut saya pastikan tidak ada anggota terlibat pungli saya tanggung jawab kalau misalkan dia pungli saya langsung keluarin saya tegas karena himbawan udah jelas itu parkir gratis kata dadang menurut dadang pria berseragam dinas tersebut merupakan pasukan bawah kendali operasi atau BKO yang ditugaskan dari disu provinsi Jawa Barat nah itu teh BKO jadi dia gak tau kan setiap hari teh ganti karena tiap hari ganti-ganti kewajiban kita cuma masukin truk aja ke dalam kan disitu ada masyarakat namanya orang baru ucap dadang sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax